Intro Selamat pagi, salam inspirasi Kali ini kita coba berbagi inspirasi tentang berbagai fenomena di tengah masyarakat Yaitu ada orang-orang yang ingin menonjol, ada orang-orang yang ingin menembus batas Hanya saja caranya tidak baik, bahkan melanggar hukum Kita beri judul sering kali ini menembus batas Sering kali ini kita awali dengan pocahaya Apapun yang diinginkan, ikutkanlah kebahagiaan orang lain di dalam dunia Agar banyak doa yang menyertainya, serta Tuhan menginginkan Artinya disini niat baik, kiat yang baik, lalu berniat untuk memberikan juga kebahagiaan kepada orang lain Itu akan membuat apa yang kita inginkan itu lebih mudah dicapainya Bahkan bisa kita raih hal-hal yang di luar kita duga Hal-hal yang di luar perkiraan kita bisa kita raih dengan sendirinya Artinya kita menembus batas-batas Batas-batas pemikiran, batas-batas perkiraan, batas-batas cita-cita Dan lain-lainnya bisa kita tembus dengan kiat dan niat yang baik Nah, bicara tentang menembus batas Itu menembus batas itu konotasinya mayoritas itu positif Berbeda dengan melanggar batas atau melampaui batas Itu biasanya lebih banyak berkonotasi negatif Karena batas yang dilalui, batas yang dilampaui itu biasanya adalah Batas-batas kewajaran, batas-batas hukum, batas-batas kenormalan, batas-batas agar dan niat yang lain sebagainya Akan tetapi menembus batas itu kebanyakan positif Karena menembus dengan melewati itu sedikit berbeda Lalu, orang-orang yang ingin melakukan sesuatu Orang-orang yang ingin menjadikan dirinya bisa menembus batas Apa saja yang bisa dilakukan Hal pertama yang harus diingat adalah hasil penelitian Bahwa kemampuan, apakah itu kemampuan pemikiran Kemampuan keterampilan dan kemampuan dan bakat yang ada pada diri ini Itu rata-rata baru dipergunakan sekitar 10-20% Artinya masih ada 80% lagi kemampuan dalam diri ini Yang bisa kita gali dan kita optimalkan Untuk meraih apa yang kita inginkan Lalu yang kedua Yang perlu diingat adalah Apapun hanya bisa terjadi atas izin yang mahu puasa Karena apapun yang akan kita lakukan Apapun yang ingin kita raih Itu jangan lupa Jangan sampai bertentangan dengan kehendak Atau larangan dan perintah yang mahu puasa Lalu yang ketiga Adalah apapun yang kita inginkan tersebut Sebaiknya kita rahasiakan Jangan diumbar keluar Karena begitu kita umbar keluar Energi yang ada dalam diri kita itu Akan sedikit berkurang Berbeda dengan kita Dengan diam-diam melakukan hal-hal yang luar biasa Maka semua energi kita Akan fokus untuk meraih apa yang kita inginkan tersebut Makanya jangan terlalu banyak bicara Tapi banyaklah berkarya Banyaklah berbuat yang bermanfaat Di saya nanti kita akan Menembus batas-batas Yang bikin orang lain tercengang Dan bikin diri kita sendiri juga merasa surprise Lalu yang keempat Lakukan segala sesuatunya Dengan hati yang ikhlas Dengan niat yang baik Bukan dengan niat yang liat Apalagi pencitraan Apalagi untuk meraih sesuatu Kedudukan atau apapun Yang sifatnya di luar Dari dua yang mahu puasa Nah dalam hal menembus batas ini Kami punya cerita ya Testimoni dari seorang teman Secara usia lebih senior Sekarang sudah menjadi pejabat tinggi Di sebuah bulan Keinginannya untuk meraih Cinta-cinta yang tinggi Itu dilakukan Di luar batas-batas orang lain Salah satu yang beliau lakukan adalah Ketika beliau kos Itu sebelum teman-temannya tidur Yang artinya tidur sini Belajar Beliau tidak akan tidur Beliau akan berusaha Waktu belajarnya Melebihi Waktu belajar teman-temannya Yang padahal beliau Tidak termasuk orang yang cerdas Tetapi beliau ingin Menambah nilai lebihnya Dengan Belajar lebih banyak Belajar lebih lagi Agar bisa menembus Batas-batas tersebut Demikian Sering singkat ini Tentang Menembus batas Semoga Menginspirasi kita semua Selamat pagi Salam Inspirasi